Angka indeks standar pencemar udara di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis Yang berada pada level berbahaya. Situasi ini membuat warga terjangkit infeksi saluran pernafasan akut, ispa pun meningkat drastis. Salah satunya Johan Thomas. Balita dua tahun itu kerap terjangkit ispa saat kabut asap melanda. Namun tahun ini ia mengalami ispa lebih parah karena disertai diare. Tak hanya itu, ispa seringkali disertai penyakit lain seperti demam dan sesak napas. Disertai diare, minta ber, sama sesak napas. Sudah berapa hari ini sudah, kemarin itu sakitnya di rumah, panas, terus dibawa ke sini. Hingga September 2015 tercatat pasien ispa yang rawat jalan di RSUD Dori Silvanus sebanyak 216 pasien. Sedangkan pasien ispa rawat inap meningkat sebanyak 34 pasien. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan Agustus lalu hanya 18 pasien. Pasien anak-anak mendominasi penyakit ini. Lantaran sistem kekebalan tubuh anak-anak yang belum terbentuk sepenuhnya membuat mudah terserang. Kurangi aktivitas. Pasti di luar rumah itu resiko konsentrasi praktikal debu kita semakin tinggi. Ya, dibandingin di ruangan. Memang harus pekerjaannya di luar, gunakan masker. Pemerintah Kalimantan Tengah menerapkan status kejadian luar biasa ispa akibat kabut asap. Warga diimbau untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bertin Akbarisa, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.